Guntingan Indonesia berhasil menambah 26 medali sepanjang pertandingan SEA Games hari Senin kemarin. Enam di antaranya merupakan medali emas yang disumbangkan atlet merah putih dari berbagai cabang olahraga. Salah satunya dari cabur taekwondo. Setelah berkali-kali taekwondo-in Indonesia gagal merebut emas dalam pertandingan hari minggu sebelumnya, kemarin medali emas pertama taekwondo Indonesia berhasil diraih dari nomor kyorugi di bawah 53 kg putri. Taekwondo Indonesia Megawati Tamesti Maheswari berhasil memasukkan medali emas dengan mengalahkan lawannya dari Thailand. Megia sempat kalah di babak pertama, namun dia mampu membalikkan keadaan. Tendangannya di penghujung waktu, mampu menjatuhkan lawan dan membantunya menangkan babak kedua. Pada babak ketiga, kepercayaan diri Megia semakin besar sehingga mampu mendominasi pertandingan. Ia pun mengakhiri pertandingan dan menyelamatkan cabur taekwondo Indonesia yang beberapa kali gagal meraih emas di SEA Games kali ini. Terima kasih telah menonton!